Granat meriam peninggalan zaman perang dahulu ditemukan oleh warga yang sedang saat menggali tanah untuk membuat penampungan air. Alhasil temuan granat tersebut sempat menggegerkan warga desa Mojosari kecamatan Asembagus, Situbondo. Sebelum dievakuasi oleh petugas, granat tersebut sempat ingin dijual ke besi tua oleh Vator. Beruntung ada seorang warga sekitar yang mengetahui benda itu adalah granat. Tak lama kemudian granat tersebut ditaruh di pekarangan rumah dengan ditutupi sebuah kardus dan warga pun menghubungi pihak kepolisian setempat. Ya waktu di sana ada benda itu, diambil, dibindah ke sana ke depan. Sempat dipegang? Iya, bawa ke sana dikegang. Awalnya gak tahu kalau itu bom? Gak tahu. Terus siapa yang gak tahu kalau itu bom? Gak tahu itu, langsung kepolisian langsung, kembuanya ke sini. Untuk menjaga keamanan warga di sekitar lokasi, polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi. Tim petugas satuan Jibom Primop Bondowoso diturunkan untuk mengamankan granat tersebut. Dengan pakaian khusus antibom, petugas Jibom Primop Bondowoso berhasil mengevakuasi granat peninggalan Belanda. Meskipun granat telah mengalami korosi dan berkarat, namun diperkirakan masih aktif. Jalan Pantura Surabaya, Banyuwangi sempat mengalami kemacetan karena banyaknya warga yang ingin melihat secara langsung. Andi Nurholi, CTV